Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat kita Semua Alhamdulillah pagi ini kita Coba untuk Running ya Untuk tiga mata kuliah karena memang Takutnya Tidak keburu untuk UTS Karena memang padatnya jadwal Dan kita coba kondisikan untuk hari ini Alhamdulillah bisa kita Jadwalkan bersama juga dengan Untuk kelasnya FTP juga Baik Anda semua Jadi pada hari ini Untuk metodologi penelitian Kita gak ada sedikit Revisi dari RPS nanti kan juga kita kirim Mereka juga kita diskusikan karena memang Perubahan Mata kuliah Metodologi kan dulu hanya satu mata kuliah Yang sekarang sudah dipisah Untuk Yang juga untuk kualitatif Jadi meta analisis ini Kalau di S1 Kita peroleh satu mata kuliah Sedangkan di S2 Systematic review dan meta analisis ini Kita masukkan ke dalam Metodologi Karena bagaimanapun Nanti Anda di bab 2 Analisis Dan untuk mempersiapkan Tesisnya nanti Wajib Mau tidak mau Harus Anda melakukan Review dengan baik Yang tentu harus Sampai ke Meta Analisis Sendaknya Setidak-tidaknya Nanti Bukan literatur review Biasa tapi sudah Anda lakukan Untuk Systematic review atau Telah yang Sistematik sifatnya Nah hari ini tentu Kalau yang dulu di FKM Sudah pernah Anda dapatkan Khususnya di peminatan Epidemiologi saja Sedangkan yang peminatan lain Tidak mengambil mata kuliah Karena ini mata kuliah Peminatan khusus Epidemiologi Kalau di S1 Nah itu kalau Anda yang baru Nah mudah-mudahan Anda dapat Penyegaran untuk Hari ini dan Nanti bisa Anda terapkan Untuk menulis Tesis saudara Oke Sebenarnya bahannya Sangat banyak sekali Tapi nanti ini sebagai pengantar Kalau untuk di Metodologi Yang mungkin Anda bisa terapkan Dan Anda bisa nanti Di Apa namanya Untuk di sesi lain Kita bisa buat Secara khusus juga Untuk Langkah-langkah secara teknis Nanti di aplikasi Reefman Manager Yang jelas Anda memahami Konsepnya seperti apa Terus langkah-langkahnya Dan membedakan Nanti apa Beda literatur Review Biasa dengan Critical appraisal Atau digunakan Material Sistematik ini Termasuk juga nanti Meta Analisis Nah Yang pertama adalah Ini menjadi kerangka Salah satu yang Membedakan nanti Di metode ilmiah Apa Membedakan antara Sistematik review Literature review Dengan meta Analisis Nah yang selama ini Kita kerjakan Atau kita lakukan Di dalam Kita membuat Tesis Atau skripsi Terisertasi Banyak yang Bisa Ada sampaikan Orang hanya Tahap literatur review Saja Nah literatur review ini Kalau Bahasa lainnya Ya Kayak tinjauan Pustaka Yang sifatnya Lebih banyak ke Copy paste Dari textbook Atau merujuk Dari textbook Misalnya contoh Menilai tentang Hipertensi Nanti Anda tinggal Ambil aja Hipertensi Dari buku-buku Hipertensi Nah selanjutnya juga Biasanya juga Dilakukan Apalagi yang paling Tidak Apa namanya Secara etik Ya Skripsi orang Tentang hipertensi Kita Copy paste Semuanya Dari Apa namanya Dari skripsi itu Dan dimasukkan ke dalam Skripsi kita Nah itu menjadi Kesalahan besar Dan biasanya Dengan Kondisi sekarang Dengan turnitin Dan lain-lainnya Itu Akan bisa menjadi Salah satu Apa namanya Nanti Terdeteksi Untuk Plugin Atau Similarity Nya akan jadi Tinggi Untuk Proses selanjutnya Nah tentu Idealnya Adalah Saat sekarang Ini adalah Anda Beralih dari Literatur review Yang biasa Itu Anda Melakukan Yang namanya Sistematic review Atau menelaah Secara Sistematic Nah ini Salah satu Yang diharapkan Nanti Biar Apa bedanya Nanti Dengan Literatur review Biasa Dengan Sistematic Ini Nah Dan nanti Kalau memang Lebih tajam lagi Nah dari Sistematic review Itu Baru lanjut Nanti ke Meta-analisis Nah jelas Bedanya adalah Dari tiga Ini kalau Sudah masuk Meta-analisis Ini Artinya Kita sudah Menggunakan Pendekatan Statistik Di dalam Analisis Review Yang kita Lakukan Nah sedangkan Sistematic review Belum sampai Ke tahap Ke tahap Analisis Statistik Nah itu Juga Nanti Bagaimana Kalau Tidak sampai Nanti kita Bisa Lihat Bedanya Nah Sekarang Sebenarnya Apa gunanya Stematic review Ini kita Perlukan Ini Dari beberapa Referensi Yang bisa Kita Proleh Sebenarnya Supaya Nanti Dengan Ide Yang sama Penelitian Yang sama Valable Yang sama Dinilai Agar Memang Estimasi Di dalam Kita Melihat Sebuah Efek Atau Bentuk Determinan Yang mempengaruhi Terhadap Outcome Atau Setelah Satu Bentuk Intervensi Medis Apakah Benar Efeknya Ini Bisa Menguntungkan Atau Merugikan Nah itu Bisa Kita Menggunakan Yang namanya Sistematic review Termasuk Misalnya Bicara Efektivitas Vaksin Bicara Obat Efektif Tidak Kita Bisa Review Dari Literatur Atau Studi Studi Yang Dilakukan Yang Kedua Adalah Mengurangi Bias Nah ini Nanti Khusus Secara Khusus Bias Ini Nanti Mungkin Bu Adek Menjelaskan Setelah UTS Nah Bias Ini Tentu Salah Satu Bentuk Error Dalam Pemelitian Kita Bisa Kurangi Ini Nah Terus Juga Menyelidiki Variabilitas Dan Juga Konsistensi Hasil Karena Berbagai Studi Itu Kita Bisa Runutkan Kita Bisa Estimasikan Apakah Ada Konsistensi Hasil Atau Variabilitas Di Sini Nah Termasuk Nanti Meningkatkan Presisi Nanti Kita Lihat Contohnya Dan Yang Selanjutnya Adalah Ini Salah Satu Bentuk Bagaimana Kita Memberikan Salah Satu Bukti Atau Evidence Makanya Sistematic Review Atau Meta Analisis Juga Disebutkan Kalau Kita Di Awal Mata Kuliah Metodologi Ini Disebut Dengan Desktop Study Artinya Library Study Atau Desktop Study Yang Kita Lakukan Di Atas Meja Dan Menjadi Sebuah Bentuk Evidence Base Untuk Kita Membuat Sebuah Keputusan Sebelum Kita Melanjutkan Studi Yang Nanti Di Lapangan Nah Sebagai Ini Juga Sebagai Clue Atau Sebagai Informasi Rujukan Awal Untuk Pengetah Sifat Lanjut Nanti Kedepan Nah Secara Sederhana Kita Bisa Pastikan Ini Sering Saya Sampaikan Ke Anda Semua Jangan Sampai Nanti Di S2 Ini Melakukan Hanya Sampai Tingjauan Pustaka Saja Akhirnya Idenya Tidak Berkembang Dan Anda Tidak Tau Apa Yang Terbaru Saat Sekarang Ini Apa Yang Berbeda Dengan Penelitian Anda Ini Tidak Anda Ketahui Karena Anda Tidak Melakukan Dengan Baik Review Contoh Perbedaan Literatur Review Yang Biasa Dengan Naratif Tradisional Ini Contohnya Ini Kurang Teliti Sedangkan Kalau Di Systematic Review Lebih Teliti Dalam hal Ini Untuk Menimalkan Bias Ini Ada Metodologinya Tidak Jelas Sedangkan Kalau Di Systematic Review Jelas Nanti Kita Lihat Bagaimana Definisi Variable Bagaimana Kriterianya Bagaimana Strategi Pencarian Itu Sangat Jelas Ungkap Metodologi Atau Protokol Yang Kita Gunakan Sedangkan Kalau Dilihat Dari Naratif Review Itu Juga Perbedaan Reviewer Menghasilkan Kesimpul Yang Berbeda Sedangkan Di Systematic Review Itu Jelas Bahwa Kita Dapat Mengurangi Subjektivitas Ini Tadi Yang Saya Sampaikan Di Literatur Review Biasa Itu Sering Tidak Up to Date Karena Tadi Kalau Anda Merujuk Hanya Dari Buku Nah Buku Itu Kan Sering Saya Sampaikan Di Kelas Itu Dibuat Mungkin Dari Beberapa Referensi Journal Yang Sudah Lama Nah Justru Yang Bagus Itu Adalah Anda Mengupdate Dari Journal Yang Terbaru Nah Kalau Nanti Dalam Metodologinya Anda Batasi Misalnya Tiga Tahun Terakhir Atau Satu Dua Tahun Terakhir Itu Kan Lebih Up to Date Hasilnya Jelas Kan Berbeda Dengan Literatur Review Yang Biasa Tersebut Dengan Naratif Atau Tradisional Nah Jadi Apa Yang Dikatakan Sistematic Review Nah Ini Adalah Satu Proses Ini Tadi Motodolog Ilmiah Atau Aktivitas Ilmiah Yang Mampu Nanti Mensintesi Sesil Penelitian Yang Ditalah Yang Terlal Diselesaikan Sebelumnya Makanya Sebut Dengan Studi Di Atas Meja Atau Desktop Atau Library Research Dalam hal Ini Nah Depat Kita Menemukan Hal-hal Yang Penting Dalam Keterbatasan Penelitian Karena Kita Review Dengan Baik Dan Informasi Ini Juga Memberikan Kontribusi Untuk Penelitian Yang Sifatnya Lanjut Atau Akan Datang Dengan Kualitas Yang Lebih Baik Atau Lebih Tinggi Makanya Kalau Sebenarnya Kalau Pak Dev Sampaikan Ke Anda Semua Yang Paling Berat Bukan Menelitinya Justru Yang Paling Berat Itu Ini Kalau Anda Tahu Saya Ngerasakan Kuliah S1 S2 S3 Yang Paling Berat Itu Direview Ini Tapi Banyak Mahasiswa Menyepelekan Proses Review Ini Makanya Ketika Bimbingan Itu Ditanya Bimbingan Tidak Ada Yang Tahu Satupun Karena Anda Tidak Mereview Dengan Baik Tapi Kalau Anda Mereview Dengan Baik Anda Tahu Kekurangannya Apa Kelebihan Dan Kekuatan Dari Riset Anda Itu Sendiri Nah Penerapannya Di dalam Implementasi Ini Kita Pelajari Itu Bisa Juga Kita Membuat Evaluasi Hipotesis Etologi Ini Diragukan Karena Ada Ambigu Hasil Dalam hal Ini Di Sistematic Review Kita Bisa Membuat Kesimpulan Yang Lebih Akurat Dalam hal Ini Nah Sering Juga Dulu Di Awal Awal Karena Memang Awalnya Sistematic Review Ini Penelitian Sifatnya Intervensi Atau Klinis Ini Dijadikan Test Diagnostik Atau Screening Tapi Sekarang Sudah Menjadi Untuk Menilai Efikasi Atau Efektivitas Intervensi Tadi Yang Padahal Sampaikan Di Awal Vaksin Atau Intervensi Kesehatan Masyarakat Ini Jadi Penting Kedepan Perkembangannya Saat Sekarang Ini Nah Di Dalam Sistematic Review Ada Istilahnya Protokol Yang Kita Membantu Kita Nanti Untuk Proses Istilahnya Membantu Di Dalam Metodologinya Nah Tentu Pertama Ada Identifikasi Jangan Nanti Asal Mereview Saja Tapi Apa Yang Anda Butuhkan Dalam Review Ini Kembangkan Protokolnya Nanti Kita Lihat Protokol Ini Ada Gatline Yang Nanti Ada Most Namanya Ada Juga Nanti Dalam Reporting Itu Pakai Forum Ini Akan Berbeda Nanti Untuk Observational Study Dengan Intervensi Sudi Intervensi Nah Melakukan Review Itu Perlu Kita Nanti Yang Paling Berat Itu Mengembangkan Strategi Pencarian Literatur Nah Ini Penting Bagi Anda Agar Memang Tidak Asal-asalan Tapi Memang Tepat Nanti Di Dalam Mendapatkan Informasi Atau Referensi Yang Benar-benar Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Nah Pemilihan Study Dan juga Termasuk Nanti Bagaimana Menekstrak Datanya Menilai Menilai Kualitasnya Dan Termasuk Juga Men Sintesis Datanya Itu Sendiri Nah Nanti Di Ujungnya Adalah Bagaimana Data Ini Dilaporkan Atau Nanti Di Disiminasikan Nah Ini Sebagai Bukti Nanti Bahwa Bentuk Hasil Review Kita Bisa Nanti Dipublish Juga Nah Strategi Yang Digunakan Ini Sering Kita Sampaikan Atau Kita Sarankan Kepada Mahasiswa S2 Baik Yang FETP Nanti Maupun Juga Regular Seharusnya Penelitian Anda Misalnya Proposal Anda Bangun Banyak Kelas Anda Yang Bisa Tamat Pak Ada Juga Yang Tamat 2 Tahun Ada Yang Lebih Yang Tamat 2 Tahun Itu Biasanya Dari Proposalnya Dia Itu Yang Sistematic Review Ini Dia Publish Karena Ini Menjadi Bagian Dari Tesisnya Nah Kalau Bisa Anda Juga Lakukan Nanti Jadi Pas Manuskrip Yang Bisa Kita Sudah Publish Itu Menjadi Presarat Untuk Tesis Anda Kedepan Baru Nanti Setidak Tidaknya Kalau Yang Seperti Itu Mendapat 2 Publikasi Ketika Dia Sudah Tamat S2 Sudah Sidang Nanti Yang Baru Full Manuskrip Yang Setelah Sidang Akhir Dan Data Sudah Diambil Itu Nanti Menjadi Publikasi Yang Kedua Nah Ini Yang Seharusnya Diharapkan Jena Juga Seperti Itu Nah Misa Dari Sistematik Review Ini Karena Salah Satu Apa Namanya Requirement Atau Syarat Untuk Nanti Jena Akhir Itu Kan Karena Memang Harus Publish Di Jurnal Terakreditasi Nasional Nah Itu Harus Menjadi Bagian Dari Tesis Nah Menjadi Bagian Dari Tesis Itu Makanya Dari Sekarang Topiknya Apa Dan Kita Sudah Mereview Dan Kita Buat Protokol Yang Kita Buat Hasil Review Dan Ini Dipublish Banyak Contoh-contoh Yang Sudah Dilakukan Oleh Kakak Kelas Anda Nah Kita Masuk Ke Tahap Yang Kedua Di Dalam Tadi Sistematik Review Nah Apa Itu Meta Analisis Nah Meta Analisis Kuncinya Tadi Beda Dengan Sistematik Review Karena Ini Lanjutan Atau Dikatakan Bagian Yang Kita Menggunakan Metode Statistik Jadi Namanya Meta Analisis Kita Menganalisis Secara Statistik Nah Karena Dari Ini Kita Baru Memastikan Akurasi Datanya Jadi Data Yang Kita Peroleh Dari Data Data Publikasi Itu Yang Kita Coba Kelompokan Kita Urutkan Dan Itu Kita Analisis Secara Analisis Secara Statistik Nah Karena Ini Menggunakan Analisis Tentu Setidak Tidaknya Dapat Kita Menggabungkan Dua Hasil Yang Minimal Dua Hasil Atau Yang Sehingga Kita Memperoleh Hasil Yang Kita Membandingkan Dua Hasil Kalau Hanya Satu Hasil Ya Sulit Juga Hanya Satu Saja Studi Yang Kita Bandingkan Tidak Ada Variasi Di Situ Tapi Kalau Dua Itu Bisa Kita Lihat Perbedaannya Seperti Apa Secara Statistik Ukuran Sample Meningkatkan Power Dan Juga Meningkatkan Presisi Atau Estimasi Efek Dalam hal Ini Kita Juga Dapat Menilai Konsistensi Hasilnya Tadi Yang Pada Sampaikan Variabilitas Dan Konsistensi Hasil Dalam hal Ini Dan Kita Dapat Juga Menanti Dari Sini Kita Bisa Menkembangkan Memformasikan Hipotesis Yang Baru Yang Kemarin Kita Jelaskan Bicara Hipotesis Ini Nah Jadi Nanti Di Meta Analisis Itu Ada Istilahnya Efek Size Sejauh Mana Besar Efeknya Nanti Kita Bisa Lihat Estimasi Efek Size Ini Besarnya Efek Kita Kekuatan Hubungan Atau Besarnya Perbedaan Antara Variable Efek Size Itu Juga Dikatakan Perbedaan Kejadian Efek Antara Kelompok Misalnya Yang Satu Di Intervensi Yang Satu Tidak Atau Yang Tadi Mempunyai Faktor Risiko Dan Yang Satu Tidak Jadi Kita Bisa Membandingkan Itu Bagaimana Efek Dari Sebuah Orang Berperilaku Merokok Terhadap PJK Itu Contohnya Jadi Efek Size Sejauh Mana Perbedaan Efek Itu Karena Studi Ada Ngatakan Mungkin Oh ya Rokokok Berhubungan Dengan PJK Ada Yang Berapa Studi Ngatakan Tidak Berhubungan Nah Tentu Studi Yang Tidak Berhubungan Ini Studinya Metodologinya Juga Kuat Tapi Nyatanya Di Lapangan Tidak Ada Hubungan Nah Ini Yang Kita Adu Di Dalam Meta Analisis Nah Nanti Makanya Ada Dalam Meta Analisis Namanya Efek Gabungan Itu Jadi Nanti OR Pun Juga Ukuran Risikonya Juga Kita Bisa Nilai Ukuran Siko Gabungan Dalam Hal Ini Nah Yang Ketiga Adalah Kita Melakukan Namanya Inferensi Dari Data Sample Kepopulasi Nah Baik Dengan Uji Hipotesis Atau Kita Melihat Nilai P-nya Atau Kita Melihat Nanti Estimasinya Berdasarkan 90% Confident Interval Interval Mencat Kepercayaannya Dan Juga Mampu Kita Mengontrol Confounding Agar Kita Tidak Menggunakan Apa Kementerian Tidak Kita Bisa Melihat Potensi Potensi Itu Melihat Hubungan Atau Nanti Perbedaannya Nah Terus Kenapa Kita Juga Melakukan Ya Jelas Kenapa Meta Analisis Datanya Ada Dengan Penelitian Yang Sama Makanya Tidak Ada Salahnya Penelitian Dilakukan Sama Tapi Tentu Sama Dalam Hal ini Jangan Tempat Tentukan Berbeda Tempat Berbeda Waktunya Dan Ini Dipastikan Pastikan Ada Studi Yang Sama Itu Lebih Dari Satu Makanya Ini Perlu Kita Lihat Digabungkan Hasilnya Bagaimana Hasilnya Tentukan Karakteristik Studi Yang Cukup Sama Tadi Masuk Akal Kita Nanti Kita Gabungkan Dan Bagaimana Hasilnya Nah Ini Juga Sama Jangan Anda Apa Namanya Jangan Anda Berpikir Misalnya Gini Dulu Kita Katakan Kita Obat Demam Adalah Pracetamol Anda Tahu Pracetamol Itu Efektif Tidak Dari Mana Orang Mencoba Mungkin Ada Beberapa Studi Pracetamol Tidak Ada Efeknya Terhadap Demam Tapi Mungkin Beberapa Studi Ada Tapi Ketika Itu Digabung Hasilnya Lebih Signifikan Mungkin Intervensi Yang Dilakukan Atau Dikatakan Adalah Obat Pracetamol Dapat Menurunkan Demam Misalnya Itu Juga Sama Bicara Vaksin Yang Dulu Pernah Menguji Ini Juga Efekasi Dan Diantara Varian Vaksin Yang Ada Yang Berkembang Kita Uji Studinya Apa Observational Juga Kita Lakukan Intervensi Di Masyarakat Nah Misalnya Juga Apa Namanya Serosurvei Kita Ukur Apakah Memang Ini Berpengaruh Tidak Atau Efektif Dalam Tubuh Untuk Menjaga Virus Ini Data Tersedia Sesuai Juga Dibutuhkan Misalnya Ada Hasil Ukur Atau Dengan Cara Yang Sama Makanya Contoh Sedang Desainnya Sama Nggak Kita Bisa Mengelompokkan Nanti Desainnya Yang Konseksional Atau Nanti Yang Kohot Atau Nanti Yang Case Control Nah Yang Paling Berat Itu Kalau Kelas Anda Itu Yang Pernah Kita Lakukan Yang Paling Berat Itu Kadang Kadang Satu Variable Nilai Itu Bervariasi Dia Mendefinisikan Kadang Kadang Nggak Jelas Juga Nah Ini Yang Kadang Menjadi Dia Merokok Dalam Hidupnya Pernah Merokok Minimal 12 Batang Apakah Itu Yang Definisi Merokok Atau Dalam Satu Hari Minimal 2 Batang Itu Beda-beda Sedangkan Dia Menilai Variable Merokok Itu Yang Sederhana Yang Pak Dia Sampaikan Belum Nanti Misalnya Pengukuran Kita Mengukur Status Gizi Dia Menggunakan IMT Versi Apa Itu Juga Beda-beda Gitu Ini Yang Perlu Kita Pertimbangkan Nanti Di Dalam Analisis Kita Jadi Jangan Salah Kalau Kita Lihat Di PubMed Ini Sampai 2009 Berkembang Apalagi Sekarang Mungkin Barnya Lebih Tinggi Lagi Sampai 2024 Kalau Kita Update Berapa Banyak Anda Bisa Cek Saja Nanti Analisis Berapa Publikasinya Di PubMed Dengan Berbagai Bidang Studi Tapi Yang Jelas Sekarang Pun Tidak Hanya Kesehatan Pertanyaan Penting Di Dalam Meta Analisis Ini Salah Satu Bahasa Lainnya Ketika Kita Melakukan Tidak Apakah Hasil Dari Penelitian Cukup Sama Atau Konsisten Kalau Jawabnya Iya Bagaimana Hasil Persisinya Kalau Tidak Apa Faktor Yang Dapat Menjelaskan Perbedaan Perbedaan Keberagamannya Atau Istilah Lain Adalah Heterogeneity Hasil Studi Nah Nah Jadi Memang Ini Menjadi Pertimbang Pertimbang Kritikal Dalam Kita Kritikal Appraisal Jadi Kita Mentelaah Secara Kritis Telaah Kritis Terkait Dengan Hasil Studi Nah Kita Lihat Nah Ini Anda Bersyukur Bahwa Sekitar Tahun 2000 Mungkin Kalau Nggak Salah Dulu Nggak Ada Mos Ini Namanya Mos Mos Itu Meta Analisis Operational Studies In Epidemiology Nah Ini Standar Reporting Nanti Nanti Kirim Nanti Di Group Ini Ada Jurnalnya Yang Bisa Anda Apa Namanya Jadikan Sebagai Standar Nanti Membuat Model Reporting Nanti Juga Kreda Kredanya Ini Banyak Sekarang Ini Metode Ini Yang Digunakan Menjadi Sebuah Protokol Dan Untuk Bisa Kita Gunakan Untuk Studi Persepresional Untuk Epidemiology Nah Kalau Dulu Ada Standar Reporting Kita Menggunakan Corom Ini Untuk Studi Intervensi Ada Bentuk Checklist Nanti Kita Pastikan Nanti Anda Bisa Download Juga Ada Yang Terbaru Untuk Eksperimen Nah Terus Juga Nanti Bagaimana Untuk Interpretasi Hasil Nanti Kita Bandingkan Hasil Studinya Yang Kita Review Dan Kita Menentukan Outcome Di Setiap Studi Yang Kita Bandingkan Dan Memilih Simpulan Statistik Untuk Setiap Perbandingan Nah Menilai Kesamaan Hasil Hasil Pengertian Dalam Setiap Yang Kita Bandingkan Makanya Nanti Dalam Review Itu Harus Bagus Kita Bisa Lihat Nantinya Nah Ini Contoh Yang Paling Sering Sampaikan Yang Paling Bagus Dan Saya Kira Cocok Bagi Anda Atau Kita Seorang epidemiologi Untuk Melihat Model Standar Meta Analisis Yang Apa Namanya Menggunakan MOS Tadi Pemetode Ini Ini Kebetulan Ini Namanya Profesor Megan Mureh Ini Yang Waktu Salah Satu Mungkin Dosen Pak Adep Dulu Waktu Kuliah Di Harpat Nah Ini Menjadi Contoh Untuk Bagaimana Proses Meta Analisis Yang Dilakukan Dan Sampai Publikasi Nah Dia Dengan Kristi Ini Membuat Meta Analisis Sebenarnya Sederhana Saja Bagaimana Dia Ini Membuktikan DM Di Meta Kalau itu yang Anda nilai, ya pasti sudah ada. Ini contoh, meta-analisisnya sudah ada. Apalagi yang akan Anda nilai. Apakah dengan meta-analisis yang sudah ada ini berbeda hasilnya? Nah, si Murray ini coba melakukan analisis pembuktian ini. Nah, kita lihat dari papernya ini, beberapa studi menunjukkan bahwa DBTF meningkatkan sikrotif TV. Itu kan juga beragam. Nah, tujuannya adalah di paper ini melakukan kerjaan sistematik dan meta-analisis studi-opstit profrasional, menilai bagaimana hubungan DM dengan DB ini dan diberinkas buktinya dan menilai kuasalitasnya atau kualitas dari metodologi studi yang ada. Nah, ini kan terderhana. Makanya kalau sekarang nanti penugasan Anda untuk metodologi penelitian ini, apa menjadi topik Anda saat sekarang ini, lakukanlah bagaimana Anda melakukan review dengan baik. setidaknya dapat nanti Anda melakukan systematic review ini untuk pra-proposal Anda nanti ke depan. Ini jadi tugas nanti di akhir saya menjelaskan tugas ini. Oke. Nah, terus selanjutnya adalah kita bisa lihat nah, metodenya apa? Nah, dia diambil adalah menggunakan MOSS ini. Meta-analysis of Resurbanal Studies in Epidemiology. Nah, strategi pencariannya kita bisa lihat, dia mengambil database dari PubMed dan juga Embase ini nah, dibatasi. Kebetulan dia dari awal ini yang tahu Pak Den, ini 1965 ini awal Analytics Study itu dipublish di Journal Ilmiah sampai 2007 karena memang di-pattern ini. Itu terbit apa? 2008-2009 di sini, sampai 2007 ini. Nah, termasuk dia membatasi rancangannya POHO, X-Control, dan Konseksional karena khusus fokus untuk Observational Studies dalam ini. Kalau misalnya ini rancangan dasar dalam hal ini. Nah, ini strateginya dia menggunakan Medical Mass Index di PubMed. Nah, ini contoh. Nah, ini kan strategi digunakan. Strategi digunakan ini Nah, bagaimana merangkum atau mendapat penelitian tentang DM itu dengan ini? Nah, ini kombinasi yang digunakannya. Artinya apa? Ketika orang menggunakan Mestrem ini atau strategi pencarian ini hasilnya juga nggak berbeda. Nah, tentu kalau dia melakukan lebih berapa tahun tentu akan ada penambahan-penambahan publikasi. Tapi setidaknya tidak akan kurang dia dari strategi pencarian ini. Nah, ini harus dijelaskan di dalam jurnalnya atau detail nanti di dalam penulisan strategi pencarian ini. Gunanya apa? Metode ini bisa nanti diadopsi oleh orang lain dan hasilnya tidak akan berbeda. Kecuali memang dia melakukan sudah beberapa tahun sesudah penelitian itu dipublikasikan. Nah, ini pendalamannya nanti ini bisa kita pelajari sederhana nanti ini khusus nanti kita bisa menggunakan nanti end note di dalam pencarian dan strategi pencarian ini kita menggunakan nanti logikanya itu namanya bolehan apa bolehan operatos pada jelaskan sedikit nanti di akhir. Nah, ini contoh seperti ini ya OR besar OR ini kan atau ya jadi untuk memperluas kalau nanti end untuk kita mempersempit nanti juga ada OR apa namanya kita tambahkan nanti di dalam strategi pencarian ini. Oke nah, seperti ini ini juga lakukan oleh apa si Mureh ini jadi jelas gitu di embase seperti ini di parmes seperti ini strateginya ini dikombinasikan nanti bagaimana strategi pencariannya ini. Nah di dalam meta-analisis nanti dengan strategi pencarian yang kita lakukan tadi systematic review itu nanti akan kita buat namanya flowchartnya. flowchart ini ini yang harus apa namanya dijelaskan bagaimana runutan mendapatkan dengan kriteria yang sama tadi strategi itu dipilih nanti sampai akhirnya berapa jumlah artikel atau publikasi yang diperoleh secara detail yang setelah kita exclude masing-masing. Ini contoh misalnya dari strategi itu yang dapat apa abstraknya dapat diidentifikasi yang sudah dikeluarkan yang nanti juga duplikatnya itu sebanyak 3.701 Nah ini coba cara bacanya ini kan dari atas ke bawah ya kalau Anda bisa lihat di sini ini kan coba perhatikan yang ini biar nanti Anda bingung dalam penugasannya nah kita bisa lihat nah ini kan dari 3.701 nah dia kan dia ke bawah nih nah dia seleksi ternyata dari 3.701 itu dapat 3.23 nah sisanya kemana sisanya ini itu cara reportingnya sisanya ini yang dijelaskan karena ini yang akan di exclude atau dikeluarkan nah makanya discard discard it disini artinya Mas Asudi tidak ditemukan ternyata faktor risiko TB-nya nah karena dia memang fokus ke dewasa ternyata studi ini pada diantara anak-anak gitu ini gak jelas juga ini ada test report sedangkan ini dibutuhkan bukan laporan studi kasus tapi adalah test control cohort dan reseksional gitu nah dari 3.232 ini nanti ke bawah dia menjadi apa namanya dalam hal ini jadi 35 artikel 35 artikel dalam hal ini kita bisa lihat nah ini artinya kan ada kurang apa sekitar 288 ini kalau tadi kan yang terkurang 37 78 nah ini juga dikeluarkan nanti oh ya ini studinya ekologi kita tahu kan belajar kemarin mungkin kalau Anda lihat video kayak di apa kemarin bicara rancangan nah studi ekologi kan kita dia menggunakan data agregat ini tentu kan dikeluarkan kita menggunakan data individu bukan data kelompok ini kan nah ini juga DMnya tidak diberikan dengan jelas jadi jelas apa namanya evidennya jelas dijelaskan disini nah ujung-ujungnya nanti adalah dari 35 ini ternyata finalnya kita dapatkan adalah 13 artikel ini nah 13 artikel inilah yang real artinya apa ternyata dari 13 itu dapat yang 3 untuk kohort 8 case control yang mungkin yang 2 ini yang berseksional atau subversional nah ini apa namanya dari yang 35 itu di screening lagi ini dikeluarkan ternyata ada 22 artikel disini kontrolnya tidak ada penjelasannya jadi sangat clear dalam hal ini nah ini nanti harus Anda coba di dalam apa namanya jadi tugas Anda nantinya mudah-mudahan kalau Anda kerjakan dengan bagus nah ini bisa menjadi nanti kalau tesis Anda sesuai dengan topik yang Anda lakukan buat ini Anda bisa publis dan menjadi bagian dari tesis Anda dengan pemimpin nanti bisa didiskusikan oke nah kita lanjut nah nah dari hasil ini bagaimana nah ini kita bisa lihat nanti baru kita ekstrak datanya dari data yang dapat kita 13 tadi nah itu contoh ekstrak ini ini tidak menjadikan template tapi bisa saja apa namanya tergantung nanti ukuran apa namanya kolom yang kita buat itu pembandingnya seperti apa karena substansinya kebetulan ITB ya tentu mungkin dia butuh apa ini butuh menjelaskan bagaimana respond rate-nya terus estimasi risikonya mungkin data insidennya itu tergantung nanti substansinya yang Anda nilai ini kita lihat contoh yang DMTB dan DM ini oke nah bagaimana dia mengekstrak kita bisa lihat nah ini contoh tabel pertama dia buat dalam sistematik review coba Anda lihat dari 13 itu dirunut sama dia seperti ini nah ada kita bisa lihat nah pertama dia bagi tipe studinya nah ini kan jelas ini kalau bisa dalam proposal Anda kayak gini juga dibuat nanti di di bab apa istilahnya di bab 2 sebelum metodologi itu sebelum kerangka teorinya itu Anda buat review ini oh ya disini dapat dia apa studi di Korea seperti ini di India seperti ini ini priode waktunya nah nanti dari sini apa saja Anda bisa simpulkan nah ini kebetulan ada gambaran setidak-tidaknya mungkin di paper ini tersedia apa namanya TB insidennya ini kan setidak-tidaknya kan dia melihat TB insidennya disini kita bisa lihat disini jadi inilah yang harus kita berpikir Pak kalau penelitian saya bencana saya ingin melihat efektivitas apa apa saja faktor risiko terlibat bencana khususnya gempa berarti Anda akan memisah penelitian risetnya khusus yang gempa saja atau gempa tsunami nanti Anda bisa pilih dimana saja studi-studi gempa tsunami paling nanti masuk Indonesia papernya pasti masuk Jepang atau mungkin di Thailand juga ada atau di Peru itu juga sering gempa pasti itu yang pernah juga pernah ada melakukan waktu studi S3 seperti itu jadi memang harus clear kita membuat tabulasinya atau mengekstrak datanya ini adalah menjadikan hasil review Anda bayangkan kalau Anda mahasiswa S2 kuat dalam review ini Anda itu menjadi sebuah kekuatan tapi terus terang saja pada jarang mahasiswa apa namanya memperhatikan ini karena memang dianggap nanti copy paste saja tapi apa kelemahan Anda Anda tidak kalau bahasa pada memang nganggung nanti pas di ujian tidak jelas apa yang Anda teliti kalau bisa Anda masuk dalam mata kuliah ini harus bisa melakukan ini dengan baik nah ini kunci menurut Anda untuk sukses nanti untuk S2 Anda nantinya nah ini coba Anda lihat nah dibuat review seperti ini jelas nanti karena dia bicara independen variable-nya adalah atau bahasa kita exposure-nya adalah dia DM nah dia jelaskan DM definisi DM di studi ini apa-apa saja saya lihat kan nah outcome-nya TB seperti apa dia TB mendidak meneksisnya menurutkan XRK menurutkan ICDK CD9 10 itu detail disitu yang menarik adalah nah ini menjadi penting bagi ini ini menjadi penting nanti di dalam studi Anda nah apa menjadi adjusted variable-nya artinya variable yang dinilai apa saja nah ini kan ada yang kompleks seperti ini yang dinilai ini juga ada ini hanya ada alkohol mungkin beberapa ada alkohol nah ini kan menjadi variable-variable sebagai bisa jadi potensi untuk conforming atau efek modifikasi nah ini yang dinilai nah ini yang jadi penting bagi kita untuk mengembangkan variable ke depan gitu loh nah pertanyaannya bagaimana dia bisa menilai ini ya artinya harus Anda baca paper paper itu dengan baik gitu loh nah apalagi sekarang kan ada tool kalau Anda nggak susulit bahasa Inggris ada tools Anda bisa memahami Anda bisa translate atau menggunakan AI untuk bisa mengimpulkan banyak bersyukur Anda bahasa sekarang banyak teknologi untuk bisa menyederhanakan jadi nggak ada waktu untuk blog WhatsApp Anda nggak ada hahihi lagi memang Anda ada fokus kalau memang niat Anda itu bisa tambah untuk dua tahun itu apalagi yang juga yang FETP nanti Anda juga ke lapangan kan kan makanya saya wanti-wanti kayak fast track sampai yang angkatan ini banyak juga yang gagal ini kondisi nanti akreditasi atau pengaruh kalau nanti banyak yang yang gagal dalam hal ini nah itu contoh tadi sistematik reviewnya nah nanti yang 13 itu di-ploting menggunakan nanti revenue manager itu kita membuat forest plot namanya ini jadi plot untuk ya pohon nah ini coba Anda lihat ini sederhana aja Pak Dave jelaskan tapi nanti Anda tinggal lihat saja tutorialnya nanti di youtube saya itu lengkap untuk menganalisis ini kalau Anda ingin coba juga nanti anyway bisa lihat nah jadi ini kan studi yang 13 ini dia sudah dibagi sama dia nah ini kita bisa lihat nanti ada namanya ini nanti estimasi risikonya disini jadi ini kan kalau ibarat kata seperti ini ini kan adalah ukuran risiko digunakan RR dalam hal ini mungkin RR dalam hal ini kan kalau kita gunakan studi cohort kan RR tapi kan sebenarnya kalau di case control kan OR tapi kan ketika OR dinilai pada case control ini saya jelaskan mungkin di video untuk ukuran risiko kemarin nah kalau dinilai OR di case control itu sebenarnya kan jelmaan RR juga ketika kita kasusnya jarang atau langkah dalam hal ini untuk kita menggunakan studi case control dalam hal ini nah sedangkan kalau penelitian yang lain misalnya cross-sectional kita bisa gunakan itu kan ada dua PR atau POR tergantung nanti jenis penyakit atau apakah dia extended period atau memang yang sifatnya akut nah ini kita coba lihat nah kita lihat di sini ini adalah ketika nilai OR atau nilai RR atau POR itu sama dengan satu nah sama dengan satu kalau kalau sama dengan satu ini adalah artinya tidak berisiko nah kalau dikatakan tidak berisiko ya tentu tidak apa namanya tidak ada hubungan dalam hal ini nah sedangkan kalau di sini ini kan ini ketika nilai risikonya itu kurang dari satu kalau dia ke kanan ini lebih dari satu nah kita lihat yang studi kim aja nih kohort studi kim ini nah kita dapatkan DM terhadap PB-nya kita dapatkan nilai nilai risikonya 3,57 ketika ini digabung nah didapatkan ini yang gabungannya nih untuk studi kohort aja digabung dia dapat 3,11 nah sedangkan sudah studi yang apa studi Jijon nih 2,24 ini 3,07 nah ini rentangnya nah nanti bentuknya kalau efek size itu dalam bentuk apa namanya kotak seperti ini atau persegi seperti ini nah sedangkan yang bentuk diamon seperti ini ini yang sebut dengan gabungannya oke nah ini juga seperti itu kita bisa bisa lihat nah kalau jelas aja kalau kita melihat mana yang signifikan tidak signifikan gampang aja dari studi ini lihat aja yang melewati angka 1 ini kan yang yang biasanya harus Anda pahami kenapa kok dia melewati angka 1 itu intervalnya itu Pak ini contohnya coba lihat nih yang ini ini jelas tidak signifikan kenapa ini kan 1,7 karena nilai CI-nya itu yang lower-nya 0,7 sedangkan yang upper-nya 4,3 ini kan melebihi melewati yang ke-1 disini yang ini juga tidak signifikan ini juga tidak signifikan ini kan bisa lihat ini ini apa namanya justru apa namanya juga sama satu lagi nah inilah yang dikatakan tadi efek gabungan di meta-analisis ini kita bisa melihat heterogeneity-nya ini kita bisa lihat sejauh mana keberagaman itu ini kan khusus untuk study case control 68% ini 99% karena memang apa namanya nanya 2 study ini 3 apa namanya kita bisa lihat disitu nah jadi kalau bisa anda lakukan ini wah saya katakan ini keren kalau bisa memang sampai ke sini dan lihat apa yang akan anda nilai menjadi exposure-nya dan apa akan anda nilai outcome-nya oke nah nanti juga bisa didistribusikan seperti ini lanjutnya nah ini bisa kita uji juga dengan menggunakan regresi juga kalau ingin sampai ke situ atau tidak tidaknya anda sampai ke meta-analisis yang tadi disampaikan oke nah terus kita bisa juga lihat disini nah hasilnya lebih tajam lagi nah ini tidak sama dengan tadi yang saya sampaikan ini bagaimana ini terkait umur dilihat jadi detail nanti tergantung variable-variable yang akan ada nilai yang kebetulan dia ada data-data ini tersedia di paper ini dia bisa melihat distribusi bagaimana umurnya spesifik berhubungan terhadap DM dan Active TV ini oke nah nanti ada standar yang kita bisa lihat juga itu namanya kita menggunakan P-Cost disini apa population-nya intervention-nya comparison-nya termasuk juga outcome dan ancangan studi nah namanya nanti yang flowchart anda buat itu kita bisa menggunakan namanya Prismoney di revenue manager juga bisa dilakukan membuat Prisma ini nah itu di youtube juga lengkap kalau anda lihat nanti nah ini contoh yang dulu mahasiswa pertama yang pada bimbing yang sekarang si Cici ini udah di Kemenkes karena memang dia apa namanya sempat juga dapat beasiswa ke Inggris ya S2-nya di ngambil epit di Imperial Apollo X London nah ini yang kita bimbing dulu yang pertama ini kalau anda tahu model ini yang pertama dibuat ini lihat aja lah skripsinya nanti kalau dia ada di ruang baca atau di purpose nah ini banyak yang nonton pas ujian karena ini masih pertama yang dibuat ini orang penasaran mahasiswa S2 juga atau S2 case mass yang di FK banyak juga mencontoh ini semua karena belum ada pembimbing yang berani membuat apa namanya judul skripsi tentang meta-analisis ini nah ini kita melihat dia idenya menarik waktu itu dia melihat sejauh mana apa namanya perbandingan faktor risiko yang bisa dikontrol yang tidak dikontrol kayak dengan PJK ini nah dia mengambil tiga database ProQuest EBSCO dan PubMap ini contoh dia bagaimana data itu di ekstrak dalam hal ini anda bisa mengembangkan nanti juga seperti ini nah ini juga ada contoh nanti ini data-data yang bisa kita lihat nanti ini di Rifman Manager seperti ini nanti tampilan di Rifman Manager kita bisa coba latihan disini ini kita bisa coba masukin datanya dan selain seperti ini nah ini tutorialnya banyak nanti di Youtube karena memang ini tidak aku lihat secara khusus tapi anda S2 nanti ini sebagai pengenalan anda bisa mencoba dan pada kendala nanti bisa kita apa cari waktu khusus untuk belajar ini untuk lebih detail untuk teknis analisisnya ini data-data yang kita peroleh dari paper-nya nanti kita coba plotting ke Rifman-nya untuk membuat forest plot-nya nah nanti terakhir juga kita bisa nilai seperti yang tadi dan langkah-langkahnya seperti ini ini kita bisa menghitung masing-masing variasinya bobotnya sampai nanti melihat ada namanya random effect dan fake effect nah apa itu random effect fake effect nah ini kita bisa lihat kalau fake effect artinya ketika nanti variabilitas antar berbagai penelitian itu semata-mata didasarkan oleh faktor chance atau peluangnya artinya apabila penelitian dilakukan tak terbatas akhirnya akan memperoleh hasil yang sama nah pada model variabilitas antar studi diabaikan dan dianggap tidak ada yang ada hanyalah variabilitas intra ini beda ya yang tadi saya katakan antar dengan intra di dalam studi berupa variabilitas berdasarkan faktor peluang nah dengan teknik ini diperoleh biasanya nilai interval yang sempit biasanya nah sedangkan yang random ini adalah fake effect yang random bedanya adalah variabilitas intra studi juga diperhitungkan kalau yang tadi kan tidak diperhitungkan dianggap tidak ada nah ini juga diperhitungkan dengan teknik ini akan diperoleh interval yang lebih lebar biasanya daripada fake effect nah kalau dalam analisis ini gampang ini tinggal satu klik saja tidak bisa berubah nanti di dalam analisisnya tidak terlalu sulit nantinya nah nanti kenapa kita butuh nanti analisis fake effect dengan random effect ini karena untuk menguji nanti sensitivitas apakah bila hasilnya sama atau hampir sama dapat disimpulkan bahwa variasi antar penelitian tidak begitu berarti pada set data ini tapi kalau dia berbeda ya tentu ini menjadi suatu bentuk yang nanti kita bisa lihat secara random secara fake ada perbedaan dalam hasil penelitian ini dan bentuknya nanti kita bisa lihat nah kalau yang lebar nanti dia cenderung nanti kita bisa lihat dia lebih untuk menghitung nanti sejauh mana adanya bias di dalam publikasinya nah silah nanti di funnel plot bukan forest ya ini kan namanya funnel plot itu menghitung bagaimana nanti terjadi apakah ada bias publikasi dalam hal ini oke saya kira itu sebagai pengantar nah ini softwarenya nah softwarenya ini menjadi kendala sekarang adalah dia gak tersedia gratis lagi karena harus mendownload itu harus institusi tapi nanti pak dev kasih linknya ke anda yang untuk apa namanya yang masih dulu pernah pak dev nanti coba pak dev lihat di di apa namanya di laptop yang satu lagi nanti coba nanti pak dev coba share yang anda coba gunakan ini dan nanti tutorialnya nanti pak dev kasih linknya untuk yang sudah pak dulu pernah di upload di youtube untuk S1 dan bisa anda ikuti apa namanya mencoba untuk latihan kalau bisa nanti termasuk juga dari tugas anda nantinya oke saya kira itu untuk metodologi penelitian dan kita coba untuk diskusi kita stop dulu selamat